jumlah sel atau kedua jadi pertumbuhan mikroba itu kayak misalnya satu mikroba jadi dia bercabang gitu jadi dua sel terus ukurannya bertambah besar juga cukup oke silahkan dilanjutkan Ari Mugiono bisa melengkapi atau mungkin memberikan pengertian yang berbeda juga boleh pertumbuhan pada mikroorganisme adalah peningkatan unsur sel yang dapat menghasilkan peningkatan pada ukuran sel bu berarti jumlah sel atau keduanya oke baik dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Sri Ayu dan Ari Mugiono tadi pada intinya pertumbuhan bakteri itu ada yang disebut dengan pertambahan sel ya pertambahan jumlah sel ya mungkin ditandai dengan adanya pembelahan sel oke sebelum saya sampaikan penjelasan pertumbuhan populasi juga bu ya termasuk oke termasuk pertumbuhan populasi yang kedua disini ada pertanyaan dipioritaskan yang belum menjawab ya mengapa pada pertumbuhan mikroba itu disebut sebagai pertumbuhan populasi apa yang akan memberikan penjelasan silahkan raise hand disini belum ada kenapa pertumbuhan mikroba disebut sebagai pertumbuhan populasi tidak ada yang menjawab sayang loh ini saya bu atas nama Rusmini oke silahkan ntar ya saya tulis dulu Rusmini satu lagi siapa Vera Vera oke silahkan atas nama Rusmini bisa dijelaskan nanti mohon dikoreksi ya bu ya kalau saling bu oke jadi pertumbuhan populasi itu sama aja pertumbuhan yang sifatnya bukan individu tetapi pertumbuhan koloni yang terdapat banyak bakteri atau pertumbuhan jumlah sel mikroba itu sendiri bu oke baik cukup oke ya bu cukup terima kasih Vera silahkan jadi pertumbuhan mikroba yang populasi itu memiliki waktu hidup yang singkat dan terbatas sehingga suatu spesies hanya dapat mempertahankan populasinya bu gimana gimana maksudnya mikroorganisme yang memiliki waktu hidup yang singkat dan terbatas sehingga suatu spesies hanya dapat mempertahankan populasinya dengan cara tetap melakukan pertumbuhan oke baik oke terima kasih ya atas jawaban-jawabannya apakah jawaban itu benar atau tidak ya saya tentu tidak hanya sekedar menilai benar atau tidaknya kalau misalkan benar berarti ada nilai tambah tapi kalau pun memang salah tetap mendapatkan nilai keaktifan jadi tidak perlu khawatir kalau semisal jawabannya itu salah atau kurang tepat karena disini memang saya tujuannya selain ingin mengulas kembali materi yang sudah saya sharekan melalui video juga ingin seberapa dalam sih ya pemahaman ketika video yang sudah ditonton oleh mahasiswa itu artinya nanti disini saya bisa mengambil kesimpulan oh ternyata ada beberapa materi saya yang mungkin belum dipahami sepenuhnya nah inilah fungsinya dari kita bisa melaksanakan zoom ya untuk sesi diskusi oke terima kasih untuk yang pertama tadi ada Sri Ayu kemudian Ari Mujiono kemudian Rusmini dan Vera harapannya nanti di slide-slide berikutnya itu ada lagi yang bisa menjelaskan tapi disini saya memprioritaskan yang sudah bertanya mungkin ditahan dulu ya sudah bertanya sudah menjawab tapi kalau memang nanti tidak ada satupun yang menjawab boleh untuk menjawab kembali berarti nilainya double ya tapi saya berikan kesempatan dulu untuk yang lainnya oke untuk mengulang kembali ya atau mengulas kembali apa itu pertumbuhan mikroba seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman kita ya sebetulnya istilah pertumbuhan itu semua makhluk hidup sama termasuk manusia hewan tumbuhan bahkan mikroba pun sama ya ya ini apa adanya peningkatan unsur sel ya yang itu semua dapat apa ya menimbulkan perubahan-perubahan yang mencakup apa saja ukurannya ya jumlahnya atau kedua-duanya ini berlangsung secara bersamaan nah kita ini kan termasuk makhluk hidup yang ukurannya makro ya artinya apa tubuh kita memiliki berbagai jumlah sel tidak seperti bakteri yang hanya satu sel saja nah sel-sel kita ini pun juga mengalami pertumbuhan pertumbuhan yang ditandai dengan adanya perubahan ukuran sel jumlah sel atau keduanya jadi itulah pengertian dari pertumbuhan mau itu pertumbuhan mikroba mau itu pertumbuhan bakteri jamur parasit manusia atau mungkin hewan itu sama pengertiannya nah yang membedakan ini yang di bawahnya karena bedanya kita dengan mikroba karena kita ini kan sifatnya mudah sekali dipelajari mudah sekali untuk dilihat tanpa adanya bantuan menggunakan alat mikroskop kan begitu tetapi kalau bakteri tidak bisa karena bakteri ini pertumbuhannya sulit kalau hanya diamati menggunakan ukuran satu sel ya oleh karena itu kita bisa mempelajari pertumbuhan mikroba atau bakteri itu dengan istilah pertumbuhan populasi karena sangat sulit sekali kita mengamati satu sel yang tumbuh dalam media yang seperti kita lakukan kemarin di praktikum ya kita hanya bisa mengamatinya secara pengamatan koloni oleh karena itu untuk mengobservasi pertumbuhan suatu sel mikroba atau bakteri ini dibutuhkan ya dibutuhkan pengamatan pertumbuhan populasi dimana populasi ini dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan sekelompok bakteri yang itu memiliki golongan yang sama makanya dia bisa berkumpul jadi satu yang kita kenal sebagai koloni nah ini contoh nih yang kalian amati pada gambar ini ini adalah cawan petri yang berisi media yang ini adalah pertumbuhan pada jamur jadi lingkaran-lingkaran hitam ini ini adalah koloni-koloni kita tidak bisa menyebutnya satu jenis sel itu tidak bisa tapi kita menyebutkannya adalah satu koloni dimana satu koloni itu terdiri dari begitu banyak jumlah sel tidak hanya satu sel begitu pula dengan bakteri jadi bakteri ini pun tidak bisa kita amati secara tunggal yang kita bisa amati adalah secara populasinya atau yang kita kenal dengan istilah koloni beda dengan manusia manusia pertumbuhannya tunggal tidak bisa kita samakan antara pertumbuhan makhluk hidup manusia yang A dengan yang B itu tidak bisa kita mempunyai sistem yang berbeda bahkan genetik yang berbeda karena kan komplek artinya sel-sel kita tidak hanya tunggal tetapi sifatnya adalah makro yang memiliki lebih dari satu sel nah itu ya jadi harapannya kalian bisa memahami dengan baik dan bagus tadi ya penjelasannya itu sudah mengarah dan sudah mendapatkan pemahaman-pemahaman yang menurut saya sudah baik tinggal di asah lagi dan di perbanyak literasinya nah itu kemudian lanjut siapa yang akan memberikan penjelasan mengenai apa saja sih karakteristik pertumbuhan mikroba mungkin lebih tepatnya suatu mikroba itu dapat dikatakan tumbuh itu ketika kita bisa mengamatinya dalam hal apa saja novel bu oke yang pertama novel yang kedua siapa ya satu lagi saya ambil dua mahasiswa karena harapannya bisa untuk pembanding ya pembanding dan siapa tahu yang kedua itu bisa melengkapi begitu saya bu junior junior oke silakan langsung saja nopal karakteristik pertumbuhan mikroba ditandai dengan bertambahnya jumlah sel mikroba bu terus pertumbuhan mikroba berlangsung selama nutrisinya masih tersedia terus yang ketiga pertumbuhan mikroba dapat diukur dengan melihat kenaikan jumlah selnya yang terakhir selama pertumbuhan mikroba selama pertumbuhan mikroba menghasilkan metabolit primer dan sekunder melalui berupa produk itu bu oke baik terima kasih noval kemudian junior silakan ya bu karakteristik pertumbuhan mikroba itu yang pertama ada pertumbuhan mikroba dengan penambahan jumlah sel kemudian yang kedua pertumbuhan mikroba berlangsung selama nutrisi itu masih ada maka mikroba itu masih bisa hidup atau berkembang pertumbuhan mikroba dapat diukur dengan melihat biomasa atau jumlah selnya selama pertumbuhan mikroba menghasilkan metabolisme primer atau sekunder berupa produk terima kasih sakit jadi suaranya agak serak oke sama-sama berarti kita ya lagi musim juga sepertinya semoga kita selalu diberikan kesehatan itu yang paling penting oke terima kasih noval dan junior atas penjelasannya jadi betul sekali dari apa yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya kita bisa melihat suatu mikroba itu mengalami pertumbuhan atau tidak itu ada beberapa karakteristik yang menjadi acuan ya sebetulnya mudah bagi kita untuk melihat ketika kita sudah berhasil mengkulturkan atau menumbuhkan mikroba itu di dalam media yang sudah kita sediakan ya ketika terjadi pertumbuhan mikroba ya otomatis ada pertambahan jumlah sel kan begitu ya dan jumlah sel ini nanti kita amati dengan ada tidaknya koloni yang tumbuh sebetulnya ada tidaknya koloni yang tumbuh itu tergantung dari dua hal yang pertama memang di dalam media itu tidak ada bakterinya ya mau bagaimanapun pasti tidak akan tumbuh kan begitu ya kalau sudah tidak ada bakteri yang mungkin kita melakukan pengujian sampel tertentu ya apakah ada bakterinya atau tidak ternyata tidak ada sama sekali ketika ditumbuhkan nah berarti kemungkinan di sampel itu memang tidak ada bakterinya itu yang pertama yang kedua sebetulnya ada bakteri tetapi karena media kita tidak mencukupi nutrisinya ya gimana mau tumbuh kan begitu ya berarti mati kan bakterinya nah itu jadi karakteristik yang pertama itu kita bisa lihat dari ada tidaknya pertumbuhan jumlah sel yang diamati dengan adanya biomasa nah biomasa ini yang kita kenal sebagai koloni itu tadi kemudian itu semua berkorelasi kenapa karena ada tidaknya nutrisi yang di dalam media tersebut pertumbuhan bakteri akan terus berlangsung kalau nutrisinya masih ada atau cukup ya tapi kalau nggak ada ya gimana mau ada tumbuh gitu ya kemudian selama pertumbuhan ini mikroba itu kan akan mengeluarkan metabolit ya samalah kayak kita ya kita ini kan juga melakukan proses metabolisme nah insya Allah nanti akan kita lanjut ya di materi biokimia nah metabolisme ini proses dimana secara kimiawi kita ingin mendapatkan sesuatu yang memanfaat yang manfaat untuk kita tetapi tentu itu semua ada jad sisanya ya atau jad sampingnya yang harus kita keluarkan dari tubuh kita ya mikroba itu juga sama dengan kita malu hidup ya juga bisa melakukan proses metabolisme untuk mendapatkan nutrisi untuk mendapatkan energi tetapi jangan lupa proses metabolisme itu tetap akan menghasilkan jad sisa atau sistem ekskresi lah ya kalau pada manusia nah pada mikroba pun juga begitu harus ada yang dikeluarkan nah yang dikeluarkan itu tergantung bisa menyebabkan toksik terhadap lingkungannya ya terhadap lingkungannya ya berarti mengganggu pertumbuhan bakteri yang lain atau mungkin metabolit itu bisa kita manfaatkan ya misalkan berupa produk enzim yang dihasilkan oleh mikroba tertentu yang mungkin memiliki kemampuan tahan panas ya pada suhu lebih dari 100 derajat celsius yang mana kita tahu kalau enzim itu kan gampang rusak ya atau gampang terdenaturasi nah dengan kita menemukan produk enzim yang tahan panas dari bakteri teratentu ya biasanya dari bakteri termopil ya jadi yang tahan dengan panas kita bisa mengembangkan itu ya karena banyak industri-industri farmasi yang membutuhkan enzim untuk membantu sebagai katalisator ya suatu reaksi yang itu bisa tahan dalam kondisi panas nah jadi semua tergantung dari bakteri itu sendiri apakah kita bisa manfaatkan yang tentu mikroba atau bakteri itu memiliki kemampuan dapat menghasilkan metabolit baik itu secara primer maupun sekunder nah itu ya ini adalah karakteristik dari pertumbuhan mikroba baik lanjut ya disini ada pertanyaan ya ada gambar ya lebih tepatnya jelaskan pertumbuhan bakteri yang bisa diwaktukan pada gambar ini harapannya kalian bisa menjelaskannya sesuai dengan keterangannya ya sampai akhir apa saja yang terjadi oke silakan siapa yang mau fitri bu oke fitri satu lagi siapa yuk yang lagi tidak di tempat kerja ini sangat kesempatan emas sekali ya yang di tempat kerja aja bisa untuk nyambi menjawab masa yang di rumah atau yang tidak sedang bekerja tidak bisa disayang sekali ayo silakan apa aduh nge-lag lagi hp nya siapa tadi maice oh maice oke silakan dari fitrian dulu bu maaf bu ini hp nya tiba-tiba tiba-tiba nge-lag tapi suaranya bisa terdengar kok iya ini gerak-gerak bu izin bu yang nanti aja bu oke lanjut aja maice dulu ya silakan 1 sel memiliki kromosom kromosom menggada membentuk fitoplasma dinding sel membentuk skat lalu menjadi pembelahan satu sama lain atau terbitah dari satu menjadi dua bakteri bu oke cukup cukup bu baik gimana fitrian sudah memungkinkan untuk menjawab belum bisa bu gak bisa dipencet mau buka materinya hilang bu baik yang lainnya dulu siapa yang mau memberikan jawaban disini ada 43 mahasiswa termasuk saya loh yang baru memberikan jawaban hanya beberapa saja tadi silakan tidak ada siapa ini novel nanti dulu saya tanya dulu ya sekali lagi ya sebelum novel memberikan jawabannya ada lagi teman yang lain yang belum menjawab mau menjelaskan dalam hitungan ketiga saya bu Tina Tina oke novel ditahan dulu ya siap bu oke baik Tina silakan Tina pertumbuhan bakteri adalah menggunakan cara pembelahan sel dimana bakteri menjadi dua sel dalam proses yang disebut sebagai binari bakteri memiliki empat empat pertumbuhan yaitu fase ekspensial fase setas setas senior dan fase kematian cukup cukup bu oke baik sebetulnya simple saja ya pertanyaannya dan sebetulnya tinggal dibaca saja ya dari slide yang sudah dijelas dia dipaparkan ini ya memang bedanya pakai bahasa inggris ya tapi sebetulnya kita bisa mengira-ngira aja maksudnya apa kan begitu ya kan tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak tercantum di sini tapi ya sudah tidak apa-apa saya sangat mengapresiasi ya atas apa keberaniannya untuk memberikan penjelasan oke ini adalah gambaran pertumbuhan bakteri ya memang ini nanti akan lebih banyak tidak dijelaskan di reproduksi ya reproduksi bakteri tapi di pertumbuhan bakteri itu identik dengan reproduksi kenapa karena kalau bakteri itu tidak mengalami reproduksi ya sama aja tidak mengalami pertumbuhan yang itu tadi karena bakteri ini kan sifatnya tidak kompleks seperti manusia manusia kalau tidak bereproduksi tetap bisa mengalami pertumbuhan seperti itu nah di sini kita lihat bahwasannya ini adalah sel anggaplah ini adalah sel bakteri kan sudah saya berikan penjelasan sebelumnya bahwasannya setiap sel pada makhluk hidup itu pasti punya yang namanya materi genetik materi genetik itulah yang nantinya akan dijadikan apa ya proses untuk menurunkan sifat kepada keturunannya atau pada generasi berikutnya dimana di dalam sel itu ada yang disebut sebagai kromosom ya kromosom inilah yang menentukan karakteristik suatu mal hidup bahkan termasuk kita jadi apa yang terjadi di dalam sel kalau seandainya itu selnya akan mengalami pembelahan jadi sebelum sel itu membelah otomatis kromosom kita itu akan mengkopi ya akan mengkopi kromosom aslinya yang kita lihat di sini menjadi dua ya atau mengalami duplikasi dari kromosom awalnya ya setelah setelah terduplikasi tetap dia masih dalam satu sel kan satu sel tapi kromosomnya sudah terduplikasi seperti ini kemudian lambat laun ya lambat laun akan terbentuk sekat seperti ini ya sekat ini yang nantinya akan terpisah menjadi dua sel yang sama ya meskipun apa namanya jumlahnya jadi dua tetapi dia kopinya itu sama banget jadi apa yang diturunkan dari sifat induknya anggaplah ini induknya itu anakannya pun juga memiliki karakteristik yang sama nah itu ya jadi awal mula dari pertumbuhan sel itu diawali dengan adanya duplikasi dari kromosom yang membawa materi genetik dari suatu bahkan sel kita pun juga mengalami pertumbuhan seperti ini membelah namanya ya jadi membelahnya itu pun juga ada tahapannya nah kenapa ini ada istilah plasma kenapa ini ada yang namanya dinding sel ini supaya untuk mempertegas bahwa struktur dari sel bakteri itu selain ada kromosom juga ada plasma juga ada dinding sel dan lain-lain yang tidak disebutkan disini tetapi yang paling penting bahwasannya kromosom itu akan mengalami duplikasi dulu mengkopi dulu sebelum sel itu terbelah menjadi dua nah itu ya jadi simple sekali kalau membicarakan masalah pertumbuhan mikroba atau bakteri nah disini secara teorinya bahwasannya terjadinya peningkatan semua komponen sel yang itu mencakup volume jumlah atau ukuran itu kita kenal sebagai istilah replikasi ya atau mengganda yang kita kenal juga sebagai istilahnya adalah terjadi peningkatan populasi ya kemudian istilah pertumbuhan populasi ini bahwasannya pertumbuhan populasi yang kita amati itu kan sel-sel mikroba bukan hanya satu sel tapi sel-sel mikroba yang itu di apa namanya dapat disebut sebagai koloni ya koloni dari suatu mikroba yang itu dapat kita amati adanya pertambahan jumlah ya kemudian pembelahan yang terjadi itu secara apa secara binar atau kita kenal sebagai pembelahan aseksual ya ya itu juga ada sudah dijelaskan di bab reproduksi bakteri yang mana setiap sel ini tadi yang sudah membelah itu akan menghasilkan dua sel anakan yang ukurannya sama dengan sel sebelumnya makanya dia dapat tumbuh menjadi satu koloni karena memang itu adalah dari hidup yang sama ya dari satu keturunan yang sama tapi kalau jenis bakterinya berbeda dia enggak mau berkoloni jadi satu seperti itu ya oke itu prinsip dari pertumbuhan nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan waktu generasi mikroba silahkan fitri bu oke fitri satu lagi intan dulu ya intan agustin oke fitri dulu silahkan fitri pertumbuhan populasi dan waktu generasi jadi pertumbuhan populasi dan waktu generasi yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel sempurna waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau masa sel menjadi dua kali jumlah atau masa sel semula disebut double time atau waktu penggandaan kemudian kemudian waktu penggandaan tidak sama antara berbagai mikroba dari beberapa menit beberapa jam sampai beberapa hari tergantung kecepatan pertumbuhannya lalu yang terakhir kecepatan pertumbuhan menjadi perubahan jumlah atau masa sel per unit waktu cukup oke baik terima kasih lanjut Intan Agustin silahkan pertumbuhan bakteri adalah reproduksi aseksual menggunakan cara pembelahan sel dimana bakteri menjadi dua sel anak terus yang waktu generasi adalah waktu yang diperlukan oleh bakteri untuk meningkatkan jumlah sel menjadi dua kali dua kali baik keyword yang saya peroleh adalah mengganda berapa waktu yang digunakan untuk sel bakteri itu terjadi proses pertambahan atau proses pembelahan oke sebetulnya apa yang sudah dijelaskan itu betul ya bahwasannya ada istilah waktu generasi waktu generasi itu maksudnya apa sih jadi kayak manusia kayak kita itu kan ada waktu dimana terjadinya proses fertilisasi kemudian terjadinya kehamilan kehamilan pun kan tidak bisa tiba-tiba langsung melahirkan kan tidak ada waktu dimana ada trimester pertama trimester kedua bahkan sampai trimester ketiga terjadilah proses partus atau melahirkan nah kalau bakteri tidak seribet dan tidak sepanjang itu durasi waktunya ya bahkan dalam hitungan detik pun ada sebetulnya pengertian generasi waktu generasi itu sama jadi waktu yang diperlukan suatu sel untuk membelah dari satu sel menjadi dua sel dan seterusnya tentu waktu ini tergantung setiap jenis bakterinya makanya ada istilah bakteri yang cepat mengalami pertumbuhan ada yang mungkin lebih lambat karena cepat tidaknya itu tergantung dari sifat bakteri itu sendiri biasanya kalau jenis-jenis bakteri yang patogen itu paling cepat biasanya sudah menunjukkan proses infeksi tetapi kalau proses infeksinya lama itu berarti dia pertumbuhannya lama tapi bukan berarti kalau pembelahannya cepat itu paling sulit disembuhkan ya belum tentu karena semua tergantung dari patogenitas bakteri tersebut karena tidak terlepas dari jadah toksik yang mungkin bisa dikeluarkan oleh bakteri nah disini yang kita bahas adalah waktunya waktu atau sejumlah dari sejumlah sel untuk mengalami pembelahan untuk menjadi dua kali lipat dari jumlah sebelumnya atau istilahnya adalah waktu untuk mengganda yang kita kenal dengan doblik time berapa sih yang digunakan bakteri untuk bisa mengganda ya tentunya setiap bakteri berbeda ada yang dalam hitungan detik ada dalam hitungan menit ada dalam hitungan jam bahkan ada yang hitungan hari semua tergantung dari jenis bakterinya nah pada slide ini bisa kalian lihat jadi ketika suatu bakteri mengalami proses pertumbuhan pembelahan yang awalnya satu sel kemudian menjadi dua sel tahap satu sampai tahap empat itu bisa terjadi dalam waktu 30 menit ini satu sel saja kalau misalkan ada 10 sel sudah berapa selama 30 menit itu ada seribu sel sudah berapa selama 30 menit artinya pertumbuhan bakteri ini masih bisa dikategorikan cepat dibandingkan dengan pertumbuhan makhluk hidup yang lain dan kemudian dari masing-masing ini akan membelah lagi double-nya jadi istilahnya semua tergantung dari waktu yang tersedia tapi jangan lupa setiap makhluk hidup termasuk bakteri itu punya keterbatasan keterbatasan itu bisa dibatasi dengan adanya faktor lingkungan atau faktor secara apa ya internalnya dimana setiap bakteri itu kan pasti memiliki metabolit sekunder yang dikeluarkan atau jad sisa yang dikeluarkan nah itu bersifat toksik enggak ternyata kalau dia bersifat toksik dia bisa justru menyebabkan toksik untuk bakteri-bakteri yang lain sehingga dapat menyebabkan proses kematian itu tadi jadi tergantung ketahanan dari bakteri itu untuk tumbuh di media yang sudah disediakan kalau itu yang memang dalam bentuk laboratorium tapi kalau itu ada di alam bebas ya tergantung nutrisi yang tersedia di alam bebas itu mencukupi tidak untuk pertumbuhan bakteri mengalami pembelahan pus-menerus nah secara binarnya untuk pembelahan binar dari bakteri itu kita bisa lihat tadi satu sel itu bisa menjadi dua sel dua sel menjadi empat sel jadi masing-masing satu sel itu membelah jadi dua dimana kita bisa melihat disini ada angka yang secara berurut kita bisa hitung jadi ada istilah perpangkatan jadi ketika pembelahan sel itu binar terjadi secara ganda atau dobel itu misalkan dua pangkat satu itu menjadi dua pangkat dua atau dua kali dua sejumlah empat kalau semisal itu jumlahnya lebih dari dua empat misalkan empat sel menjadi delapan sel lima lima sel berarti menjadi berapa tentu semua ini akan mudah kita hitung kalau jumlahnya itu masih dalam hitungan di bawah atau satu digit tapi kalau jumlahnya itu sudah ribuan seribu sel itu berapa kali pembelahannya itu tentu kita tidak bisa menghitung pakai perpangkatan seperti ini kita bisa menghitungnya itu menggunakan rumus dimana rumusnya adalah N sama dengan N02 pangkat N N ini adalah jumlah akhirnya N ini adalah jumlah sel awal dan N ini adalah waktu generasi nah untuk menghitung waktu generasi itu kita menggunakan rumus T sama dengan per N T ini adalah waktu pertumbuhan eksponensial dan N adalah jumlah generasi nah ini adalah rumus yang disediakan kalau yang ditanyakan adalah ribuan tapi kalau yang ditanyakan masih dalam puluhan itu kita bisa menghitung manual tapi kalau dalam hitungan ribuan misal 1200 sel itu berapa sel yang dihasilkan nah ini kan berarti kita menghitungnya banyak makanya kita menggunakan rumus oke perhatikan disini yang saya berikan garis coklat ini ini adalah rumus jadinya kalau yang di atas ini adalah rumus turunannya kalian tidak perlu memahami turunannya karena matematik kalian cukup amati yang di bawah ini bahwasannya untuk mengetahui rumus yang mungkin sudah disediakan tadi itu bisa kita menghitung menggunakan rumus yang persediaan baik sebentar ya baik langsung saja silakan untuk yang bisa saya bu saya bu Alvio dan saya bu oke oke Mif tahu terus yang kedua tadi siapa Alvio Alvio baik silahkan apa saja sih yang terjadi pada fase lak fase lak itu tidak terjadi penambahan jumlah sel tetapi aktivitas metabolisme sedang berlangsung untuk persiapan pembelahan diri disebut juga sebagai fase adaptasi atau penyesuaian gitu bu oke silakan dilanjut fase lat dikenal sebagai fase adaptasi dimana di dalam suatu media suhu lingkunan dan pH sesuai maka adaptasinya sesuai dan berhasil tergantung pada jenis bakterinya masing-masing semakin nutrisinya sesuai maka semakin cepat beradaptasinya terima kasih bu oke baik apa apa yang apa yang apa yang sudah dijelaskan tadi sudah sesuai seperti yang kita amati dari materi yang sudah saya sharekan bahwasannya kalau dilihat dari kurva pertumbuhan mikroba atau bakteri itu pasti diawali dengan adanya aktivitas untuk penyesuaian meskipun dalam aktivitas ini belum terjadi pembelahan sel karena tentunya setiap makhluk hidup itu pasti punya cara ini kita pun juga begitu kita belum bisa mengatakan tempat yang kita tempat itu memang apa ya menunjang untuk aktivitas kita atau pertumbuhan kita kalau kita belum tahu sekeliling yang ada di tempat kita tinggali tersebut nyaman atau tidak kemudian dari segi aksesnya mudah atau tidak nah itu kalau kita nah kalau bakteri tentu yang diamati tidak itu yang diamati adalah nutrisinya terpenuhi atau tidak untuk apa untuk melangsungkan proses metabolisme yang itu menunjang dalam proses pembelahan sel nah tentunya setiap bakteri pasti memiliki fase sedak yang berbeda-beda yang tadi disebutkan tadi ya ini tergantung dari apa ya jenis bakterinya kemudian usia biakannya ya biasanya kalau itu masih awal ya itu si bakterinya itu kayak masih ini ya masih menerka-nerka ini benar enggak tempatnya untuk saya kemudian nutrisinya benar enggak cukup untuk saya untuk melakukan proses metabolisme dan lain-lain ya nah tentunya dalam hal ini memang belum terjadi penambahan jumlah sel ya tetapi tetapi dalam tahap ini sudah terjadi proses penyesuaian diri jadi kelanjutan untuk tahap berikutnya tergantung di sini kalau di tahap ini si bakteri itu menyatakan ini enggak cocok dengan saya ya berarti dia tidak akan melanjutkan pertumbuhan tapi kalau merasa ini cocok ya berarti akan terjadi pertumbuhan yang nanti diteruskan dengan adanya sintesa-sintesa enzim yang itu dibutuhkan dalam proses pertumbuhan meskipun pada fase lock ini belum terjadi itu semua nah itu ya nah kemudian yang kedua apa saja yang terjadi pada fase lock yuk siapa ada bu dan bu ada bu saya lihat saya lihat di resen ya tadi kan kesepakatnya resen tuh yang sudah resen di sini ada Siti Fatima Siti Fatima sama Adha Siti Fatima ada ada bu oke silahkan Siti Fatima dan Adha Siti Fatima dulu jadi fase lock itu fase eksponensial yaitu pola pertumbuhan yang aktif seimbang dan cepat sel-sel mikroba membelah secara teratur dan laju yang konstan tergantung pada komposisi medium kultur dan kondisi inkubasi sampai nutrisi habis beberapa bakteri menghasilkan senyawa metabolit primer karbohider dan protein tulisan pada kurva fase ini ditandai dengan adanya garis lurus pada plot jumlah sel terhadap waktu oke cukup cukup bu baik dilanjut Anha pada fase lock terdapat pertumbuhan mikroba dengan konstan aktif dan cepat beberapa bakteri juga menghasilkan senyawa metabolit primer yaitu karbohidrat dan protein cukup bu oke ini fase lock kemudian siapa yang mau menjawab untuk fase stasioner julia triani bu oke yang sudah resen duluan tadi ada ahdan ya msdk silakan ahdan fase stasioner terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis akibatnya terjadi kompetisi nutrisi sehingga beberapa sel mati sedangkan yang lainnya tetap hidup pada fase ini mikroba masih melakukan aktivitas memproduksi metabolit sekunder seperti antibiotik pertumbuhan sama dengan kematian oke baik silakan sidik mana mohamad sidik jawabannya sama aja bu terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis akibatnya terjadi kompetisi nutrisi sehingga beberapa sel mati sedangkan yang lainnya tetap hidup bu fase ini mikroba masih melakukan aktivitas memproduksi metabolit sekunder seperti antibiotik pertumbuhan sama dengan kematian oke baik kemudian yang fase terakhir ya adalah fase kematian putri bu yulia triani bu disini yang sudah resen ya ada nikmah kemudian putri amelia silakan yang sudah silakan diturunkan press hand silakan nikmah nikmah tunggu bu jaringannya bu oke putri amelia dulu silakan putri jadi yang terakhir itu ada fase kematian di fase ini tuh pada grafiknya menunjukkan penurunan karena akhir dari suatu individu yang kembali ke titik awal sel-selnya mati dengan kecepatan eksponensial segitu aja bu oke silakan nikmah mungkin bisa menambahkan kenapa terjadi proses kematian itu apa yang terjadi di dalamnya nah itu belum disebutkan tadi sama putri silakan nikmah belum beberapa faktor yang mempengaruhi udah ya bu ya saya lanjutin ya bu ya oke silakan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah suhu kelembapan cahaya zat kimia dan nutrisi yang apa itu yang mempengaruhi itu bu kematian oke saya ulas dari yang pertama ya dari yang kedua fase log ya jadi untuk fase log itu sendiri itu terjadi fase yang kita kenal sebagai eksponensial ya dimana pada fase itu pola pertumbuhannya terjadi secara aktif dan cepat ya itu yang pertama karena terjadi pembelahannya yang sifatnya konstan dan teratur nah tentunya semua ini dipengaruhi karena adanya ketersediaan nutrisi ya jadi kayak kita kelaparan gitu ya tiba-tiba ada makanan itu kan langsung dihabiskan gitu ya langsung proses makan itu berlangsung dengan cepat nah beberapa bakteri ini pada tahap ini itu terjadi metabolit secara primer ya ya artinya artinya kalau primer itu memang diperuntukkan untuk proses yang menunjang pertumbuhan seperti karbidrat protein lemak itu semua dibutuhkan dalam proses pertumbuhannya makanya dikenal sebagai metabolit primer ya nah kalau pada kurva itu bisa kita lihat nih terbentuk garis lurus ya yang ditandai dengan adanya penambahan jumlah bakteri dan waktunya begitu ya nah kemudian kalau untuk yang stasioner kalau kalian perhatikan disini itu kan dia dalam kondisi yang stagnan ya artinya tidak menurun juga tidak naik jadi dalam kondisi yang konstan jadi pada saat stasioner ini dimana si bakteri itu dalam jumlah yang seimbang ya kenapa dikatakan seimbang antara bakteri yang hidup sama bakteri yang mati ini berkenaan dengan satu mulai berkurangnya nutrisi di dalam media tersebut berarti kan otomatis ada bakteri yang mati karena tidak bisa survive yang kedua ada bakteri yang jadi korban korban dari racun-racun atau toksik-toksik yang dikeluarkan oleh bakteri sebagai metabolitnya jadi ada bakteri yang tidak tahan dengan jat toksik tersebut sehingga mati tetapi jumlah kematiannya masih belum sepenuhnya karena masih ada yang hidup jadi bisa dikatakan dia dalam kondisi yang seimbang antara bakteri yang masih hidup dengan bakteri yang sudah mati tetapi yang paling penting lagi pada fase stasioner ini kalau pada fase sebelumnya pada fase lock itu kan terjadi metabolit secara primer yang itu menghasilkan karbohidrat protein lemak yang itu menunjang untuk proses pertumbuhannya tetapi kalau pada fase stasioner ini terjadi metabolit sekunder itu tadi yang bisa menyebabkan toksik atau racun pada bakteri yang lain tetapi dalam satu sisi yang lainnya ternyata metabolit sekunder itu juga bisa kita manfaatkan salah satunya seperti antibiotik jadi antibiotik itu baru bisa dikeluarkan oleh si jamur atau bakteri kalau itu dalam bentuk jamur atau bakteri itu dalam kondisi pada saat fase stasioner dimana si mikroba ini tetap masih bisa melakukan proses aktivitas pembelahan sekaligus dapat melangsungkan aktivitas metabolit sekunder antibiotik ini hanya sebagai satu contoh saja yang lainnya banyak yang bisa dihasilkan oleh bakteri dalam bentuk produk sebagai metabolit sekunder yang ternyata dapat kita manfaatkan seperti itu kemudian untuk yang kematian pada prinsipnya semua makhluk hidup pasti mengalami kematian semua tergantung dari waktunya saja tetapi dalam hal ini kita bisa melihat dari fase-fase yang sudah dilewati oleh bakteri itu kenapa? karena pada saat titik tertentu dimana tadi ketika dia sudah berada di fase stasioner ini ada bakteri yang mati ada bakteri yang masih hidup bakteri yang masih hidup tentu akan memanfaatkan nutrisi yang ada tetapi lambat laut karena tidak ada penambahan nutrisi pada media maka bakteri itu pun juga akan mengalami kematian bahkan bisa saja mati karena jatoksiknya sendiri yang dikeluarkan oleh bakteri tersebut ketambah tidak adanya nutrisi yang mendukung maka lama-kelamaan bakteri itu akan mengalami penurunan jumlah pertumbuhannya dan akhirnya akan mengalami kematian makanya pada fase ini dikenal sebagai fase kematian secara eksponensial jadi kalau kalian perhatikan grafik ketika naik pertumbuhan itu akan seiring dengan turunnya jumlah pada apa namanya media tersebut untuk jumlah bakterinya karena satu itu tadi nutrisinya sudah habis kedua keracunan ya keracunan dari zat toksik yang dihasilkan makanya setiap bakteri itu pasti memiliki waktu batasnya tertentu bahkan di alam bebas sekalipun juga seperti itu jadi dia harus pandai-pandai mencari ketika nutrisi di tempat tak habis dia akan mencari tempat nutrisi yang lain dan seterusnya jadi kalau dia tidak bisa melakukan hal demikian ya berarti dia akan mengalami kepunahan tapi sejauh ini bakteri masih sulit untuk punah kenapa? satu tingkat reproduksinya sangat cepat jadi tidak menunggu waktu yang lama kedua sangat cocok sekali dengan semua jenis media dimana media itu memiliki suhu yang cocok untuk tubuhnya yang mana kita tahu bahwa bakteri itu kan untuk suhu optimal pertumbuhannya kan 37 derajat celcius berarti kisaran suhu manusia yaitulah kenapa bakteri sangat cocok dengan tubuh manusia jadi tidak heran ketika tubuh kita mudah sekali dihigapi dan akhirnya dapat menyebabkan infeksi yang tidak yang tidak apa namanya yang paling sering yang paling sering disebabkan karena jat toksik yang dikeluarkan oleh bakteri tersebut yang dapat bersifat racun untuk tubuh kita dan itu akhirnya dapat menyebabkan suatu penyakit nah itulah perjalanan dari pertumbuhan bakteri kurang lebihnya dapat dilihat secara lebih lanjut di materi yang sudah saya berikan dan harapannya kalian bisa belajar mandiri karena belajar itu tidak terpaku dari apa yang sudah disampaikan dosen jadi kalau dosen itu kan menyampaikannya yang sifatnya inti-intinya saja artinya apa yang di luar itu bukan berarti tidak keluar dalam ujian jadi kalian harus bisa bereksperimen harus bisa memperbanyak literatur atau berliterasi yang baik tentu saya tidak membatasi mau belajar sumber manapun boleh yang penting itu sesuatu yang benar artinya bukan dari pendapat orang yang sifatnya tanpa adanya penelitian atau apa tapi kalau sudah dalam bentuk buku atau dalam bentuk e-book atau dalam bentuk jurnal tentu itu sudah dapat diperkenalkan oke saya kira-nya cukup untuk materi kita di mikrobiologi semoga nextnya itu kita masih diberikan kesehatan dan bisa melanjutkan untuk perkuliahan lebih lanjut pesan saya begini untuk perkuliahan semuanya semua makhluk kuliah saya cuma ingin menyampaikan bahwasannya baiklah